Katanya kamu itu menyesal diundang di podcastnya Om Deddy Botan Kalo buat Om Deddy Komuzer kamu mau ngomong apa? Saya scan dulu ya Oh iya Saya mampu Salam Iya sayang bentar aku lagi sama mahasiswa-mahasiswa disini lagi ngajar Banyak yang mau bimbingan soalnya sayang Oh iya Tunggu aku ya Yaudah I love you Bukannya belajar itu Ini belajar Kalian ini ya Udah bertahun-tahun disini bora-bora kumulat Muka ada berat tua-tua Muka dia Saya emang masih mudahan dikit Ini kalian tuh kerjanya ngapain aja sih di kampus ini Kok bisa ya lanyu daripada lulus, daripada kumulat Kok kalian enggak? Kamu jadi bintang yang gak tau ya? Tunggu kelihatannya lagi berbunga-bunga ya, sumringah banget ya Sumringah banget ya Udah ngapain aja tuh Ya udah ngapain Maksud kamu apa? Maksud kamu apa? Apa maksud kamu begini begini? Maksud kamu apa? Kamu bukannya mahasiswa disini yang masih perj**k main kamu Oh ini maksudnya apa? Maksudnya udah kemana aja gitu Udah jalan-jalan kemana aja Udah main di cacau Udah susah say Ya Allah Bagus sekali Udah kalian belajar aja deh Saya pengen kalian cepet lulus dari kampus ini Saya bosen banget mau kalian Amin amin Kita pengennya juga gitu bu Tapi dia menghambat saya nih bu Tiap hari ada aja bu yang di lulusin bu Apa sih yang Yang kalian pikirin itu? Ternak ayam dia bu Di rumah Jadinya kegambu Gak bisa nih bu Susah bu Ini ujian udah ujian kesekian kalinya Kalian kalau sampai gak lulus lagi Aduh saya udah gak tau deh Astus mana? Astus mana? Riki! Astus mana lagi Astus? Nah tadi saya lihat tuh bu pas lagi jalan kesini Dia lagi di kantin berdua sama cewe Siapa? Ada cewe Cewe yang namanya Bagus banget Mantep banget Mantep Apanya yang bagus? Pakaiannya bagus Loopsnya bagus Dari belakang mantep lah Siluetnya bagus lah bu Gak lulus Dari belakang Pantesan kalian gak lulus lulus ya Yang kalian lihat begitu-begitu ya Dimana sekarang ini? Dimana? Ayo bu di kantin Ayo bu Ayo bu Gak usah Gak usah Gak usah sini Kemarin Gak usah mu hijau Siap Oke Good Lya Lya Es cream aku gak ada rasaannya kenapa ya? Gak tau Manisnya udah di kamu semua Ya Ya Bersih ya bentar Ya Gini 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 Maaf ya Oke Ehm Amu tau hari ini hari apa? Ini hari Rabu gak sih? Misalkan hari ini kamu cantik banget Jadi tiap hari aku gak cantik Oh cantik dong Bela sayang Mohon maaf ya Gak ajatah kamu hari Rabu aja Gini Rabu sih Gini Rabu sih Gini Rabu ya? Gini Rabu Enggak ah hari ini tuh Aku sayang sama kamu Aku suapin kamu ya? Iya boleh Biasanya kalo kita main suap-suapan kalo lagi pandemi corona aja suap biasa Gak percuma kan? Gak percuma kan? Gak percuma kan? Gak percuma kan? Gak percuma Gak percuma Gimana? Biasanya Eh? Mau cuman yang punya aku? Eh? Maksudnya yang punya aku yang di sini Maksudnya yang di sini Maksudnya yang di sini Maksudnya yang di sini Oh iya Sebenernya Hari ini Udah janji sama Buda Sianmode Oh iya Lagi kamu buat bimbingan Oh iya Tapi kalo ada dia Suka ribbon Makanya aku pengen berdualan sama kamu Bayar SPM dulu Iya Iya Gimana aja aku yang bayarin semuanya Es krim doang Kamu suka ciri yang pedas gak? Gak Gak ada ciri rawatan Oh iya jangan 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 Tengah kamu cantiknya ilah Tapi apapun kamu aku suka Aku kan kesayangan Buda Sianmode Pokoknya kalo kamu mau bimbingan Aku bisa Kamu bisa dapet privilege dari aku Oh apa tuh? Iya kamu di spesialkan nanti Buda Sianmode kan waktunya sibuk waktunya Iya Kamu suka badminton Kenapa jadi badminton Jauh banget ya Kejauhan 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 ya Oh iya udah gak apa-apa deh Aku bayarin buat kamu ya Oh iya iya Boleh Masuk dong 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 Gimana jahin Saya scan dulu ya Oh iya Siap Salah Masuknya Masuknya disini Masuknya disini Masuknya disini Saya mau ini Kalingan kamu Salah Salah iya iya Salah beda Iya Tempem banget mana Nih Nih Aku scan disini Biarlah ya Gak apa-apa ya Aduh Jangan mutang keles Kesian editor kalo gak dikasih tau ini Hai Jangan mutang keles Nanti aku yang bayar tenang aja Oh iya iya Masuknya Jangan ada budosen Budosen Udah dateng Ya bu Oh dicari kesana kesini Gak ada Pantesan aja mahasiswa mahasiswa saya Gak ada yang kurut Wih Kamu pocelin Hahaha Dipocelin emang koreng lama ya bu Dipocelin Seksi banget Udah masnya Walaupun kamu atus kesayangan saya Kamu gak boleh melakukan itu dong Itu namanya jalur tidak baik Wah Tidak baik ya bu Iya Wah jangan ditiru ya sama-sama di rumah Bu ingat nih saya Ya Hahaha Menpocel-pocel emang dibapak Allah gak tiba Hahaha Ini asli ya Asli Oh ya Allah Hahaha Hahaha Kenapa sih Iya bu Ini mahasiswa yang mau Bimbingan bu Bimbingan bu Iya nih datanya udah sama saya Oh Masalahin gua bu Masalahin Masalahnya apa ini Masalahnya ada beberapa yang mau Saya bisa ceritakan di sini Jadi tadi kamu ngapain Ngepet-ngepet bunyi mulu-budeki Ya terlalu gila sih Gimana bu Terlalu frontal sekali Saya kan menjaga sebagai Gak takut nanti pulang di Hahaha Ibu nih kalo Ibu kalo ngomong Seberlalu internal Iya 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 Ini apa sih masalahnya Bu Nah ini data-datanya bu Yang ingin bimbingan Datanya nama Gusti Ayu Dewanti Lu mana Mila Saya ngomong obi ya Oh iya aku Aduh obi Hati-hati ya Aku pesenin grip ya Gimana Wah Iya Bagus Hati-hati Di pesenin Pesenin paling pesenin Studio Gila Mau tau Siapa orang di pesenin aja Terlalu Gila banget Aplikasi OnlyFans, setahu saya kalau OnlyFans di Indonesia itu jarang yang benernya. Karena kalau di luar negeri mereka bisa taruh foto, video yang bagus. Kalau di Indonesia itu kebanyakan berbau sex. Yap. Dan kebetulan saya salah satunya. Kamu kemerannya juga disitu. Iya. Kita pengen tau dong apa aja sih aplikasi di handphonenya, Dea? Aduh. Handphonenya? Ada. Ada aplikasi apa aja? Oke boleh. Boleh, iya 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 iya. Baik loh Dea ini loh. Emang nih yang mahasiswa saling baik nih dia nih. Paling-paling terbuka dia ya semuanya. Terbuka amanya? Buka sekali ini mah kenal deh pokoknya. Ini. Ada apa aja aplikasinya? Ini sih masih standar ya. Oh baru ya apa gimana nih handphonenya? Enggak ada. Ini pakai ikut yang lama sebelumnya. Ada Tinder nggak? Oh biasanya kalau telegramnya isinya jorok-jorok nih. Enggak ada telegramnya. Enggak ada ya? Masih aman. Oh aman. Kadang buat nonton drama korea dong. Oh drakor? Iya. Enggak ada. Kamu nggak cari pasangan gitu lewat Tinder atau apa gitu? Belum berminat. Belum ya? Belum berminat. Oh oke oke. Nah kita pengen apa namanya? Kita pengen tau dong foto terakhir apa yang ada di handphonenya Dea? Boleh. Ini foto terakhir aku ya. Ini sih selfie tadi sebelum berangkat sini. Oh selfie. Iya 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 iya. Oke nama Gusti Ayu Dewanti. Betul. Kenapa dipanggil Dea? Kan nggak ada nih. Itu karena banyak dari temen-temen yang ngerasa nama Ayu tuh udah terlalu banyak gitu. Bu dosen. Oh iya. Jadi akhirnya, gimana kalau Dea aja gitu ya udah. Nama panggung dia OnlyFans. Kamu segitu bangganya dengan OnlyFans itu? Sebenernya udah nggak mau ada embel-embel OnlyFans. Karena sejauh ini kan sudah tidak main OnlyFans lagi ya. Dan itu aku sempet terjebak di pesantren karena kasus tersebut. Jadi sudah meninggalkan. OnlyFans itu ya? Tanggal lahir 6 September 1998. Nganjuk, Jawa Timur. Usia 25 tahun. Apa doa kamu? Berarti kan kamu baru ulang tahun di September ya? Iya. Apa doanya Dea? Di penjara atau di ulang tahun ya? Pas lagi di penjara ya? Aduh. Apa doanya? Waktu di dalam itu aku berdoa. Semoga aku ketika keluar bisa jadi orang yang lebih baik. Amin. Amin. Terus rejeki lancar dan bisa membahagiakan diri sendiri serta Allah. Amin. 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 Statusnya single atau punya pasangan sekarang dia? Aku single. Single ya kamu ya? Available? Oh sangat. Wow. Tapi tidak ada tersedia di aplikasi. Oh tidak ada di mana-mana pun tidak ada. Kamu kenal sama si Sky? Oke. Baru kenalan. Oh baru kenalan. Baru kenalan semalem. Oh di mana? Jadi ee.. Tau Egi kan? Egi Hau. Egi Hau tau. Ya jadi Egi Hau semalem mengenalin aku sama dia tapi via video call. Oke video call. Oh. Apa yang kalian perbincangkan di video call itu? Apakah dia mengajarkan kamu sesuatu hal yang baru? Oh tidak. Kita mau bikin konten dan tunggu aja kontennya. Oh konten. Oh konten. Yass. Bangga. Konten ini. Ada sih sekalian itu kan pertanyaan banget. Dia ada target dia. Targetnya itu banyak banget lakinya. Wow. Tujuh ga nih aku? Iya. Aku sempet. Tau tuh. Kamu tapi pernah banyak juga lakinya ga? Engga. Kamu one by one? One by one. Oh. Mentok tri s**t. Mentok tri s**t. Oh tri s**t. Iya. Dua cewek apa dua cowok? Dua cewek. Oh dua cewek. Iya. Dua cewek satu cowok. Iya satu cowok. Maaf. Maaf. Ini kru-kru saya nge***an orangnya jadi. Halo. Mau begitu kan tuh. Iya. Gua liatin aja di mana. Gak lucu. Gak lucu. Sebenernya udah empat kali. Gak lucu. Begini begini begini. Gak lucu. Begini begini lagi. Gak lucu. Gak lucu. Gak lucu. Gak lucu. Coba video kaw s**t ya coba. Coba kaw ya. Iya. Coba ya. Kita mau tau katanya dia ada proyek bareng guys. Iya. Oke. Coba ya. Dia sih belum bales ya. Halo s**t. S**t. S**t ini emang s**t ini tamat di sini. Udah tamat disini. Udah lulus. Udah lulus banget ya. Iya. Di segi mata pelajaran apapun dia udah temus ya Udah lewat sama dia ma Kayanya dia masih sibuk deh, karena dia belum bales Belum bales dan juga belum ngangkat Oh yaudah, oke oke Gak ada masalah Oke, kapan terakhir kamu sholat? Terakhir sholat tadi, sebelum berangkat disini Oh subhanallah Wow Ini, aku bawa selalu bawa ini loh Oh buat isekir Walaupun bajunya usil kayak gini ya Iya, gak apa-apa Dikit, di dalam islam tuh kan boleh punya istri lebih dari dua Apalagi lu bisa membenarkan Seseorang yang Dijalan yang gak baik Lu benerin jadi baik, itu kan pahalan Betul, betul, betul Aduh, boleh saja Asal ada adil Adil itu bukan 50-50 Bukan Tapi sesuai Sesuai dengan kursinya Sesuai dengan kursinya Sesuai dengan apa yang dibuat Itu yang namanya adil Begitu, ada Iya, dia Tertarik gak sama dosa ya? Tipe dia gak? Engga, beliau Beliau mungkin ada tipe-tipe yang Memang masuk banget ke beliau Tipenya emang kayak gimana dia? Tipe aku tuh coyo Gak kacamata Ini kakak Ucum ini Dia kurus kering Yang banyak cuma jem**nya Ya Itu coba Jadi kalau dibuka tuh Iya Nyambung sampe ke perut Perut-perut jenggut Tapi jenggut itu jeng** kali Lihat Kalau yang ini Ini Apa di? Dia ini Sebenernya atlet sumo Badannya keker Gede Cuma c***** segini Iya Eh Pernah pas lagi kencing Oke Instagram Instagramnya apa? Grace Seeds Oke Masih banyak Masih banyak pria yang suka ngirim-ngirimin pop pelamin gak? Ada Sampai sekarang? Iya Bentar Ada ya Terakhir aku blokir soalnya Buat apa dikirimin ke dia? Gak tau sih Makna dan fungsinya untuk Maksudnya kayak Kita kalo cewek nge-pop ke cowok Gitu kan Kita selalu estetik Iya dong Iya kan selalu chartik Cowok tuh kalo nge-pop Tuh dong Balas aja eh Belakang lu sabun colek Gitu Gitu deh Mana ada? Masih ada gak ya? Oke Coba aku scrollnya Dia ini termasuk rajin gak? Buka-buka NDM Kadang Kadang tuh rajin Kadang males banget Masih ada gak sih? Kayaknya udah gak ada deh Karena kan aku blokir ya Hmm Kayaknya aku blokir Kenapa di blok? Kenapa di blok? Jelek? Oh bentuknya jelek Jelong 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 Tidak sesuai dengan ekspetasi Waduh gue ekspetasi Jelong why Kayak Dan menurut aku tuh gak sopan ya Ngirimin pub t***** atau Ngirimin pub seksi Atau apapun ke lawan jenis tanpa konsen tuh menurut aku Pernah ada yang ngirimin selain taruf atau reaching Atau pernah di Apa itu tuh? Apa itu? Apa itu? Panggung Gak ada ya? Gak ada Gak ada Gak ada konteksnya Betul Keluarga Tiga bersaudara Serikat apa dengan saudara? Katanya ada saudara sambung juga? Iya emang adek Aku cuma punya adek dua Dan itu sambung Oh dari bapak yang berbeda? Dari bapak yang sama sih Oh ibunya yang beda? Ibunya yang beda Itu namanya masih sambung bukan sih? Iya sambung Sambung gak sih? Sulam Sulam ya? Sulam Sambung Sambung Sulam Stage sekalian Baik ya hubungannya Alhamdulillah sih aku masih sering nanya ke adek butuh jajan berapa gitu Adek jajan berapa? Ini the best Ini sis kanya telepon Sis kanya telepon Sis kanya telepon Sis kanya telepon Angkat Angkat Hai Hai Chani Sorry aku tadi baru beres Oh iya gak apa-apa gak apa-apa Gak ada masalah dong Lagi dimana sis kaya? Aku lagi di menteng Wih jauh ini Oh lagi di menteng Emang mau Mau bikin Katanya mau bikin acara sama Dea Mau bikin acara apa? Gak ada Aku Nah tuh Mau bikin Kamu gak tangkep ditangkep lagi emang Inilah Inilah gila biang Hahahaha Aduh Kita bikin Bilanya bikin konten yang Ehm Gitu aja ya Ehm Bilanya bikin konten yang Ehm Spicy lah ya Oh iya Kita mau bikin konten yang apa sis kak? Yang spicy pastinya Dengan Dea Livers Kante buat ya Anjir Ehm Ehm Di suruh comeback Dimana kalemannya kolaborasi deh Kolaborasi Jadi sis kaya mengajak aku untuk comeback ya Comeback dong Gila dia Ehm Tapi kamu kalo diajak ter**** sama sis kaya mau? Iya Sekarang mau Misal Tapi bukan di videoin Untuk seneng-seneng aja Guess gak sih? Gak gak sih Gak gak sih Hahahaha Interesting 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 Siska kalo kita ter**** You're the first Tau gak sih? Oh my god Ehm Tapi mau gak sis kaya kalo Ini lagi Ini lagi syuting lah Astaga Engga sis kaya kalo Kalo misalkan Kalo misalkan Hmm Ayo kasih kakak Sis kaya kalo misalkan diajak ter**** itu Tapi untuk fun-fun aja mau sama Dea Tuh dia tuh harus berkelompok Iya Dia grup dia Kalo buat sis kaya Rulesnya Dea apa Dia tabrak deh Sis kaya lebih kesan mori sih ya Hahaha Same Same Kalo buat sis kaya Rulesnya Dea Dea tabrak deh Iya Khusus buat sis kaya Iya Jangan gitu nanti rame lagi loh Kalau 216 kemarin udah rame mas Sake tadi ditambah Iya gak rame Itu kan Itu kan apa Iseng iseng aja Itu kan lo pribadi Itu kan lo pribadi Gak ada masalah kak Bukan konsumsi umumnya Bukan konsumsi publik Oke Jangan lupa kan Itu kak Diki nanti harus ada di pojokan Malu-malu Aaaaaaah Hahaha Oke Masih dong Masih dong Masih dong See you ya nanti malam bang Banyak banget gue cuman di next episode Ya Makasih seseorang Aaaaah Selamat tinggal Apa sih yang membuat Dea jadi Eee Ah gue pengen bikin only face lah Terus bisa di download, dibayar, perbayarkan ya Bisa dikonsumsi sama publik Akhirnya Dea Ketahuan Begituan gitu Padahal kan Ya memang Atas kesadaran sendiri juga ya Iya Maksudnya kenapa Dea melakukan itu Waktu itu kan BU Cuman karena BU aja masalahnya Aku butuh bayar UKT Kuliah di kampus yang sebelumnya kan Kalo disini kan murce ya Murce Pasti dibantu sama Bapak Diki Pastinya dong Hehehe Kenapa kamu gak lebih memilih jadi Ani-Ani Ya waktu itu posisi saya bucin bodoh Sudah punya pasangan Dan tidak mengizinkan saya kan untuk seperti itu Oh Jadi Bule Pak Pak Choi nya kan sama dia doang Pak Pak Choi nya sama dia doang Tapi pas lagi Pak Pak Choi itu kamu ngerekam minta izin dulu atau enggak? Dia juga ngajakin Tapi dia bilangnya tidak tahu Oh Jadi saya di Dijebak Di Flying Victim Oh Flying Victim Dan Gaslighting Oh Oh Oke cantik pak Oke oke Dimana? Gimana? 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 Nah Dea Iya Diciduk pada 24 Maret 2022 di Surabaya Jawa Timur? Di Malang Oh di Malang oke Bebas pada 26 September kemarin Iya Kamu trauma gak untuk bikin itu lagi? Jujur masih sih Masih trauma ya? Masih takut Karena sensasinya waktu diketok pintunya Itu kayak Uh gitu Oh Tiba-tiba diketok pintunya Iya Ternyata mau bikin video juga Aduh Oh Caranya geng Ya Aduh Tuh Lari tuh bu Masih merasa lah sampai sekarang deg-degannya Traumatiknya Deg-degannya Iya Traumatik sih udah lumayan terobati lah ya Iya Tempat punya teman gak sih waktu di sana? Ya banyak dong Banyak Aku aja masih Ini loh Ngunjungin salah satu temen aku yang masih sidang di Jakarta Pusat Oh iya? Oh jadi temen deket gara-gara sana? Temen deket banget jadi adek-adean aku. Karena dia di bawah aku kan umurnya dan dia terjebak kasus yang lumayan ribet. Akhirnya aku tahu rasanya posisi dia dimana orang tuh pada ninggalin ketika kita terjebak di satu masalah. Dan akhirnya aku yaudah aku temenin dia tiap sindang. Jadi tiap Senin tuh aku luangin waktu buat nyamperin dia. Baik juga ya deh Ayah. Ya. Oke total sudah ada 76 video dengan satu laki-laki yang sama. Durasi yang berbeda-beda. Iya. Kisaran harga per videonya itu berapa deh ya? Dari rumah. Dari rumah. Dari rumah aja ya videonya ya bu ya. Ya gak ketemu banyak. Masih ada disimpan dimana? Disita di handphonenya. Oh ada di handphone itu? Belum kamu tayangin? Iya. Malah belum aku sebar sama sekali. Emang tidak dijual belikan. Oke 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 oke. Itu harga paling murahnya berapa Oli Fans kamu? 100 dolar videonya. Berarti sekitar 7.500.000. Iya. Jadi kalo mau paket lengkap itu sebenernya sekitar 6 jutaan ya video aku. Paket lengkap itu maksudnya gimana? 76 video. Oh langsung. Iya. Terus ada lagi VIPnya yang gak kesebar sampai sekarang. Yang cuma bisa di perjual belikan di DM. Semua videonya. Oli Fans. Ada video-video lain gak selain making love? Iya selain. Misalkan kayak lagi main conkla. Iya. Atau tutorial mandiin kucing atau gimana. Gak ada. Oh emang spesialis. Emang spesialisnya dan. Ya paling cuma pamer-pamer badan doang gitu. Oh iya dong. Ya karena dulu kan badan masih oke ya. Belum naik 10 kilo. Oh. Dea berarti kamu kan udah gak ada OnlyFans. Tapi kan akunnya masih ada OnlyFans. Kamu masih dapet royalty gak dari situ? Oh tidak. Sayangnya. Jadi kalau ada orang yang download? Ya udah saya gak tau lah. Berarti untuk kemana uangnya? Gak tau. Jujur aja. Wah sayang loh. Tapi kamu masih bisa masuk ke akun kamu gak? Di Sita sih setau aku. Oh. Oh pihak kepolisian di Sita? Setau aku sih mungkin antara di Sita atau di musnahkan ya. Di musnahkan. Ini sedih banget ya kalau di musnahkan. Ini sedih banget ya kalau di musnahkan. Itu kan aset ya. Iya aset negara. Apa? Aset apa? Ya aset sebenarnya. Aset sebenarnya. Aset sebenarnya. Itu tadi aku dengar ada VVIP. Bedanya apa? VIP? VV? Jadi kalau yang udah VVIP tuh beda banget. Justru. Videonya tuh tidak aku simpan di i-code atau di handphone. Jadi aku ada penyimpanan. Kalau gak salah waktu itu di online events tuh ada penyimpanan tersendiri ya. Jadi aku bisa jual ke orang via DM. Pay per view namanya. PPF. Dan itu udah langsung dari online eventsnya itu emang. Dan sampai sekarang aku takjub aja. Itu video gak ada yang kesebar. Wah hebat ya. Keren banget. Karena itu 15 menit, 20 menit. Oh gak lama ya. Itu sampai ada yang pernah muncret gak kamu? Iya itu sampai yang sefrontal itu emang. Oh iya. Sekarang kalau sekarang udah perlu ditutupin lagi ya. Iya iya gak usah kan. Jadi beneran itu videonya full. Full. Full dari awal sampai akhir. Gaya paling ekstrim di online events yang kamu lakukan. Gaya yang paling ekstrim itu masih aku di atas sih. Gimana tuh? Gapain? Gak ketemu dong kamu di atas. WOT. 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 Biasanya kalau di depan kamu bagaimana sih menentakannya. Jadi yaudah aku. cuman gitu doang, ngila gitu? ada yang ngila, ada yang kudulakan dari belakang gimana, gimana coba? aduh, helikopter, helikopter helikopter gimana sih? aku udah lama sih, gak gitu ah, kamunya di atas gitu, kamunya butuh gitu terus sisa yang duduk ya? gak biasanya gimana maksud aku tuh bingung gitu kan, sampe orang tuh mau download tuh padahal kan kalo misalkan momen on top kan ya sama aja tuh gayanya kayak gitu tapi apa spesialnya dari dia? spesialnya tuh justru ketika si cowoknya di dalam? bukan, di luar di pocahela dia pocahelain ke muka tapi gaya-gaya apa yang orang gak pake, dia pake gitu? aku sih pake yang gaya orang pake sih sebenernya, masih basically aja kalo di atas kayak gimana coba? satu gaya aja? kalo di atas ya biasa begini oh, ngik, 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 ngik maaf, maaf aduh ibu dosen lu lebih pro ya emang pro banget ya ma kalo lagi syuting itu, ada kamu kamera sendiri? atau sama pacar? atau sama, ada standarnya? gak ada, cuma berdua doang sama mantan aku mantan bukan pacar oh iya sorry, mantan, mantan jadi handphonenya kamu taro gini? iya aja iya handphone dipegangin dia dia p.o.v gini oh jadi cuma muka kamu doang? iyaa oh terus kalo lagi mau berdua, taro dimana handphonenya? gak ada yang berdua sih, gak ada yang keliatan berdua oh jadi muka dia tuh gak jelas, gak keliatan sama sekali? iya dia gak mau juga oh dia gak mau tapi gak kata hasilnya oh aku pikir ya ini, dia ada kamera begitu tapi kamu sempet merasa canggung gak sih gitu? hah? apanya canggung pas pas aja di videoin gitu? enggak, karena udah fetis aku sama dia oh iya dia tuh fetisnya ketika dia ngerekamin aku bahkan di handphone dia aja sendiri dia punya banyak banget foto sama video aku oh iya iya jadi kayak ketika kamu lagi cantik nih di rekam oh abis dari mana, abis kondangan gitu di rekam berarti ngambil berarti ngeriusan berarti ngambil videonya dari bawah gini gitu ya dari akhir adek gini dari meme yang dulu kan oh enggak meme yang aku gak keliatan jadi apa yang diliatin? jadi ini oh seputaran ini aja? iya iya kamu tuh gak diliatin sama kamu? gak diliatin dari sekian banyak video itu gak keliatan? gak keliatan oh aman dong aman harusnya ya oke abis ini lupa ha ganti duk nanti duk cuando duk aja kasih seru gue desing ya pak my PL design caga besi dong ga kamu datiin bulunya lebat tuh bulu siapa bulu siapa bulu siapa beranak iya bulu siapa bulu siapa ini temen temen ini suka main masih main jam setengah sepuluh di darmobot biasa pegon eh aku pakein Bela dulu ya udah mau makan, kasihan Bela sayang, mana ini ada makanan untuk kakak? iya, tadi kan kamu lucu terus kan ya? maaf, maaf ya dia gak tamu aku ini ya mau juga, masa sausnya doang? ada aja nih orangnya maaf ya mulai tengah pembuat rengginan ya ayak, ayak, ayak banyak ya? iya banyak, sering gini emang orang tuanya ada menengginan, saya sering bau air rengginan solo? mungkin orang gina gak kajet pokoknya nah katanya pernah juga mencoba bunuh diri dengan cara apa sih kamu? kamu kenapa mau bunuh diri? terus wah gimana? itu justru sebelum aku masuk ke pesantren ya karena stress banget, pressure-nya banyak aku selalu dipesalahkan pihak A, B, C itu menyalahkan aku semua dan akhirnya aku tuh gak tahannya disitu dari pihak, ini jujur aja dari pihak kepolisian kepolisian juga nge-pressure mantan aku dan keluarganya pun juga nge-pressure aku dan akhirnya terjadilah kamu beset-beset tuh? bukan, beset ini udah hampir putus di sini pake apa itu kamu? pake ini apa sih kaca dimana kamu ngelakuinnya? di rutan? iya tapi akhirnya ketauan ketauan di larikan ke rumah sakit? enggak di klinik kan ada disitu ada kliniknya? cuma di klinik aja dan aku ya posisi saat itu malah lebih apa ya setelah itu justru lebih healing lebih calm lebih oh iya bisa akhirnya kamu bisa memaafkan diri kamu sendiri iya karena aku waktu itu belum bisa memaafkan diri aku sendiri dengan tutup tak 3 tahun saat itu tutupan aku jadi pressure-nya tinggi banget iya padahal kan dia nggak merugiin orang lain ya iya 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 kan meresahkan masyarakat meresahkan merusak moral bangsa oh iya yang rusak kan yang mau iya iya yang rusak kan yang mau dirusak sendiri dengan niatan dia sendiri iya itu pun nggak rusak kan? iya 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 begitu maksudnya nggak iya kan coba-cobanya di mana di mana di di mana di di mana di di mana di siapa kemana di kalau lebaran kamu pilih nasi dikasih spot tuh ngeriin soalnya iya iya tapi rata-rata kayaknya semua orang di indonesia gue banyak kan nonton bokeh nonton bokeh nonton bokeh aku nggak? gue juga nonton apa? nonton duty tuh kemana gue yang gratisan ya iyaa oh pasti yang cowok-cowok ya iyaa yang bokeh yang b****n ngerjain b****n terus sama b****n ditimpa pake helm oh iya tuh yang di luar kota iyaa iyaa di kebukin itu di kebukin iyaa yang dipesen dibawa ke kosannya mau di isep mau di isep gitu enggak enggak lokal lokal gitu di luar kota gitu gimana spil dong ntar ditanya tuh banyak sebenernya sih spil dong di twitter dimana gitu ini penting banget nih katanya kamu itu menyesal diundang di podcastnya om Deddy Bota oh enggak jujur nggak karena setelah dari situ kan aku masuk tuh ya kan karena aku sempet penangguhan nah aku tuh malah jauh lebih buruk kondisinya ketika di masa penangguhan belum ditahannya itu ketika aku ditahan aku tuh malah lebih baik ngerasa jadi wah apa ya menemukan suatu titik dimana oh iya ini gua tuh di titik terendah gitu nah disini tuh aku harus belajar jadi aku menjadikan itu sebagai pembelajaran bukan penyesalan dan aku malah say thank you loh buat? ya buat masalah yang sudah pernah menimpa aku kalo buat om Deddy kamu mau ngomong apa? say something ya ya nggak ada sih aku cuma mau bilang makasih banyak gitu kan makasih banyak gitu karena kalo nggak ada masalah itu aku nggak bisa grow up se seperti sekarang tapi om Deddy bantu kamu nggak? jujur sih nggak ya nggak ada tapi kemarin ada salah satu timnya om Deddy sempet bantu aku karena aku ada masalah dengan kepolisian atau oknum ada satu oknum lah ibaratnya oke oke aku tuh iya eh ku eh eh suara apa itu? oke oke menarik sekali ya kehidupannya menarik sekali dan dinamika dalam kehidupan iya data datanya si Gusti ini dia ini menarik sekali ya oke sekarang kita waktunya untuk membuka tas ya apa yang dibawa kita periksa dulu bu ini kamu bawa apa ini dia ya? ini obat terlarang ya pastinya wow 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 itu kopi bu ha? kopi bu kopi bu bu itu kopi bu bu kenapa kamu mau bawa kopi bu bu karena aku suka banget sama kopi iya aku suka kopi iya aku suka kopi daripada minum alkohol aku baik minum kopi wah senja banget ya betul betul iya anak senja biasanya kopi kopi dan puisi kopi dan puisi pas lah pas lu udah dipenjara pasti kopi duluan yang kamu cari ya? iya kok tau? oh iya karena kan kamu suka kopi iya bener aku nyari kopi iya iya nah ini ada nisami yang nih kalau gak salah ini ekstra pedas iya iya tau aja nih iya kamu suka juga itu iya bisa dimakan bisa dimakan lo sambil makan boleh iya ada gapu gapu ini lebih enjoy ngomongnya ngobrolnya kamu masih anget lagi nih bu iya tuh samyang tuh yang bener aku suka kamu sama mie ini karena mama aku sering banget bawain aku mie samyang ini udah jadi tapi? belum jadi di masih dibungkusin pakai plastik bening gitu di bonepost goin ke rutan oh gitu jadi mama boleh sambil makan? sambil makan silahkan iya harus dimakan banget nih gapapa kalo gak mau gak apa-apa iya kalo gak mau gak apa-apa iya oke ini ada alat ngerajut ini ada alat ngerajut ada benangnya juga kamu belajar ngerajut di sana juga kamu belajar ngerajut di sana juga iya tapi bukan benang yang ini sih iya iya aku belajar ngerajut kamu udah bisa bikin apa aja di sana? aku udah bisa bikin tas, topi, terus kemarin sih terakhir sebelum pulang aku bikin bikini bikini oh bikin bikini, pake itu iya bikin bikini kapan kamu mau pake bikininnya itu? buatan dari rutan? buatan sendiri nanti pas dwp oh pas dwp dwp mau dipake oh pake gitu ya kamu foto ya, tolong teknik sera ya oke teknik-tekniknya iya dong pengen tau bikinannya gimana pasti kan tipis banget bahannya iya aku pake benang yang lumayan bagus yang premium oh iya berarti kamu cuma pake branya doang celana dalamnya pake enggak bikininnya pake enggak enggak celananya enggak, jadi cuma branya doang belanya doang belanya aja nanya dan nail sih kamu suka pake kuku palsu ya? iya aku suka banget pake kuku palsu dan sebelum jadi day on events tuh aku emang aku punya sertifikat dan aku belajar nail art oh nail art kenapa kamu gak tekunin itu gitu daripada kamu ke kanan ke kiri gak jelas gitu kan kamu tau kamu punya kebisaan ada talenta di luar diri ada talenta di dalam diri kamu gak diasa nah saat itu tuh posisinya emang lagi BU dan kepepet banget dan butuh uang cepat kan nah waktu itu solusinya adalah onlyfans saat itu oh hmm tapi jangan dipiru ya pertama kali memperkenalkan dia lu ke onlyfans aja siapa? enggak, sebenernya itu aku udah buka akun onlyfans dari 2019 cuma dari 2019 ke 2021 itu aku udah gak pake lagi karena aku punya pasangan kan oke iya udah ya kan akhirnya itu ada terbesit pikiran pengen bikin onlyfans itu ya posisif kepepet sama-sama kepepet dan saat itu lagi masih menjalani bersama mantan iya sang mantan sang mantan terindah ini ya penghasilan kamu berapa dari onlyfans dia? permingunya sih masih belasan juta kak waktu itu karena kan belum naik-naik banget ya terus tiba-tiba ditangkep hmm ya akhirnya cuma belasan juta mungkin ya mentok-mentok 16 juta hmm tuh ada beberapa artis mungkin yang menjadi special client mungkin maybe yang ya kan ada udah ada selain temen saya hijau lu temen ya? iya bestie? enggak bestie oh enggak bestie gak diakuin siapa? marcel marcel oh marcel emang iya dia di boycott tv? eh iya iya dari sumar lo kan di cerita sendiri begitu oh gitu iya dokumen ya bagus lah marcel kalah sama gua gua boycott tv dia di boycott tv hahaha lu kebalikannya ya pak iya gua gua boycott tv buat marcel iya makanya kalo udah tau masih anak baru jangan songok muntah-muntah lagi di atas betul kita harus tau bawah iya karena kamu berasanya dari bawah inget sering-sering dunduk jangan nyongkak nah jadinya begitu di boycott sama tv ya itulah hasilnya iya betul-betul kalau gua ngomongnya realita aja memang marcel itu kan sombong comkak iya iya makintangnya Michelle gotos iya iya itu gak bagus itu jangan dicontok untuk para komedian lain di luar sana gak boleh dicontok marcel itu contoh yang tidak baik iya iya dimata abang-abang channel komedian juga udah kayak s***** banget lu saya emang marcel itu gak emang ya iya iya jadi sangat amat wajar ketika marcel di boycott iya 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 enggak lah enggak lah enggak lah saya lo komen ya Michelle iya lo komen makanya hidup tuh yang yang pasti-pasti aja lah gak usah jadi penggila juga lu ngejirat kanan kiri juga gak boleh kerja di lu kaya kan iya waktunya setelah lo di boycott emang ada yang bantuin gak ada betul yang lo sanjung-sanjung emang bantuin enggak ngasih lo duit sampe lo mati juga enggak iya usaha sendiri kerja keras lagi marcel pasti badai masih berlalu badai pasti berlalu iya 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 beli diskonan kok beli diskon ya iya iya beli diskonan emm terima kasih ya buat marcel udah dateng ke persidangan aku sebagai saksel the best the best iya bisa jadi dia dateng ke persidangan bukan karena pengen dateng biar nanti shalat kamera aja iya dia butuh itu kan hahaha hahaha gue gak susah ngelang itu masih dapet aja celanya masih hebat sekali hebat ya sesesau kali kini luar biasa ibu dosen keras satu ini guys gue gak tau dia di mata gue tuh dulu baik-baik aja tapi setelah gimana-gimana gue jadi gak respect gitu sama dia sius ya aku sih sekarang udah gak pernah ketemu sama dia lagi ya iya gak pedih juga emang siapa dia iya enggak semakin pedas semakin pedas tapi selain marcel siapa lagi yang beli artis lain aku jujir aja gak tau karena kan waktu itu di OnlyFans itu kan bisa pake fake account dan segala macem asih jadi tidak tau ya dan tidak bisa melacak siapa aja pembeli aku iya iya oke iya masih bisa kesebar kan ke twitter nah kamu kan kehilangan per**** dari usia 20 tahun ya tapi wajar sih kalo kehilangan per**** dari usia 20 tahun ya daripada 15-14 gitu kan ya iya kalo ciuman bibir dengan pria pertama kali itu kapan? sepaket oh satu paket ya satu paket satu paket include semuanya di cium langsung disodok iya gak ciuman dulu ya tapi kayak gak pada satu hari satu momen itu gak ada lah jadi kita udah pelacaran bertahun-tahun gak pernah ngapa-ngapain cuma pegangan tangan iya terus tiba-tiba ya ada keinginan untuk lanjut kayak ada ciuman beberapa bulan kemudian iya aku nanya ke dia oh kamu yang ngajakin iya iya oooh iya 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 aku yang bilang kayaknya ini ya gini-gini aja deh iya 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 aku juga bilang sama dia emang kamu gak pengen apa kayak hubungan yang lain gitu emang ngapain gitu emang ngapain gitu improve-improve apa gitu ya mungkin emang s**k gitu terus kayak interesting iya 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 dia bilang are you sure? gitu i'm sure gitu oh why not why not akhirnya kenapa kacang gitu why not oke kenapa kacang tapi Dea sama kalo si Sky kan memang dia kayaknya sama s**k itu jadi satu keharusan ya Diki ya iya kalo kita waktu itu wawancara dia gitu kan kalo buat Dea sendiri apakah s**k itu menjadi satu keharusan setiap hari dilakukan apakah kamu pemuja s**k sejati enggak aku tahan loh dari dari Maret sebelum Maret bahkan sebelum ketangkep sampe sekarang aku belum pernah tapi waktu di penjara itu eh maaf sensor ya bo ntar gue dibat** sama pacar gue iya ini gak sengaja ya sayang gue buka sendiri iya gak sengaja ya sayang gue iya abang gue abang gue gak sengaja ya abang gue nah waktu di penjara itu kamu gimana cara ngendal s**k kamu aku ibadah oh dengan ibadah dengan ibadah jadi kayak sampe sekarang jujur belum ada kepikiran berarti kamu sekarang udah belum belum iya belum dari tanggal 26 September kemarin sebelum sekarang belum oh belum aduh ada kepikiran gak mau kering dong itu aduh belum belum karena belum menemukan yang cocok mungkin sama siska eh nanti dikenalin atau tapi kamu pernah main sendiri gak? sejauh ini belum enggak juga belum karena kuku aku panjang jadi kan gak harus pake kuku gini kan gini ah aduh enak 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 oh oke oke ii ii bapak dikiu ada yang mau dipertanyakan? enggak saya sih gak menurutnya cuman aku pengen ambil penitian dan benda dini jokern karena kamu di sentih lapeng angger apa ampeng kamu iya 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 katanya kamu sekamah dengan wanita yang kasus pornografi juga itu gimana? wuhh makin panas sih pertanyaan nih ya ampun siapa itu? ada inisialnya Y kenapa sepake inisial sih? iya lah nanti kalo disebut mal dia siapa sih? ah gak terkenal sih ya kalo gak terkenal sebutin aja ada namanya tuh ih nanti gini oh gue mikirnya yano makri aduh siapa itu? gak terkenal kan kak kan iki juga gak kenal kasus pornografi nya apa? dia tuh ngelive di aplikasi namanya atau bisa disensor gak? nah bukan bukan kayaknya dibawahnya gitu loh bisa gue gak tau loh aku aja baru tau aku aja baru tau ada aplikasi tersebut jadi dia tuh lagi ngelive gak pake baju dan kayak cuma begini-begini nanti gede banget kanker itu apa tumor? gede banget ya gede banget sumpah gede kenceng gitu ya? gede udah warga tembak kali ini kan? gede 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 banget aku bilang gitu kan bukan saingan yang penting kan masih terkenal gede banget tapi jadi bestie gak? jadi jadi dia anaknya baik banget baik banget anaknya baik dan dia kan anak baru ya disitu dan aku juga bilangin hati-hati disini namanya penjara ya pasti ada yang masih nipu-nipu itu masih ada lah ya jadi jangan percaya sama orang disini oke dia mungkin ini lebih intens lagi obrolannya ya gimana? perut kamu eh perut kamu eh perut kamu eh perut kamu eh perut kamu aku ambil minum saya minum 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 dia sebelum kerjen ke dunia oleh apa sih pekerjaan impian tamu itu aku pengen jadi jurnalis siapa jurnalis favorit kamu di indonesia? jurnalis favorit aku sih sebenernya hmm bukan yang itu ya siapa? nilb kok bukan nilb kok bukan nilb eee ada security? kesenin kan? ya aku kesenin kan? gak bener aku masih aku bukan jurnalis aku bukan ngefans sama jurnalis sih aku ngefans sama penulis siapa? senogumira oh iya ya aku suka banget sama senogumira delestari oh dis novel-novel gitu? iya kalo jurnalis jurnalis apa yang ah gue pengen jadi jurnalis kayak dia nih belum ada kalo jurnalis kalo belum ada tapi aku bapinya emang jurnal apa menulis apa ya kayak banyak lah aku juga ada banyak tulisan sayangnya aku ngerahasiain namanya namanya sampe sekarang gak ada yang tau gak ada yang tau even though sahabat aku deket banget temenan 12 tahun gak tau itu aku oh aduh jangan dong wah hebat dan beberapa orang di instagram aku yang mau tulang sama aku tuh kayak ada yang nge-repost tulisan itu di instagramnya dan aku cuman ya kan tulisan gue gitu dan aku mengakultnya di medium hmmm aplikasi medium atau platform medium iya iya tapi pas kamu udah keluar nih kamu viral orang banyak yang nonton kamu ya kan ada gak laki-laki dong belang nawarin kamu jadi istri kedua atau simpenan atau akah gitu banyak banget boleh gak sih ngomong waktu setelah di podcastnya kaniki boleh nah setelah di podcastnya kaniki ibu dosen kita yang tercinta ini banyak banget banyak banyak banget siapa itu aku gak mau gak tergoda sama sekali tapi kan gak apa-apa ada yang gini ada yang oh oke ini keren juga tapi ada yang saking tinggi omongannya pesawat aja nabrak ya tuh hmmm oh iya ketinggian ya ketinggian ya ada gak ada? tuh kayak gini gembul buat invest gembul oh ya udah ada? oh berarti jual nama jual nama dia iya omongannya tinggi banget setinggi itu terus akhirnya aku gak mau hubungin dia lagi aku kayak mutus kontak gitu oh dan aku kan emang udah gak pernah balesin dia lagi karena akhirnya dia ngeblokir aku oh tapi keliatan ada duitnya gak tuh dia orang enggak sih omongannya tinggi doang hmm berarti tunggu sebentar berarti penghasilan daya ini sekarang dari mana? aku kerja begini hmm kayak dateng ke podcast terus endorsement gitu ini cukup? insyaallah cukup dan kayak ada sih aku udah ceritakan tadi ada satu cowok yang ajakin aku buat yuk ke Bangladesh gue biayain gue bayarin semuanya ada yang kayak gitu kenapa gak kamu lakukan? masih mikir apa yang dipikirin? aku takut tiba-tiba ginjal aku dijual kan? gak ada yang tau oh hahaha ginjal 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 aku ditawarin jadi simpenan ada banyak banget banyak banget masih antrian masih antrian ya kalo mau jadikan aku simpen rawat lah iya maintenance dulu maintenance dulu iya iya kemarin baru botok sayur dong iya betul iya 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 dia kan sekarang udah 25 tahun ya iya iya kan dia pengen nikah tuh di umur berapa? terus wedding dream kamu tuh apa? aku untuk nikah sambil sekarang belum ada kepikiran mau umur berapa ya dikasihnya aja sama takdir sama Tuhan lah ya dan kalo wedding dream aku tuh sukanya tuh tema yang Adam family gitu loh yang dark gitu kayak Morticia sama Gomez Adam aku pengennya kayak gitu tapi menurut kamu apakah orang Indonesia ini akan menerima kamu menjadi menantu? wah itu nah ada yang kemudian ngajakin aku untuk serius iya kan dia orang lama termasuk orang lama di kehidupan aku terus aku bilang gini gak semua orang bisa terima masa lalu ku dan aku iya kan even though aku sekarang udah banyak yang bilang berubah lah aku sendiri juga pengen berubah tapi kan masa lalu kan dan jejak digital itu gak bisa hilang aku bilang gitu sebelum kamu ngelangkah lebih jauh lebih baik kamu kenalkan dulu aku ke orangtuamu tanpa bawa aku kamu bilang ke orangtuamu aku mau dia atau gimana bahasamu menjelaskan tentang aku dan masa lalu ku yang penting kamu jangan bohongi keluargamu kamu jujur tentang aku tentang masalah ku dan kalo dia nerima ya ayo aku bilang gitu kalo emang keluarga kamu gak nerima yaudah oke letting me go hmm jika banget ya of course 5 juta jadi eh tapi itu jadi peban gak sih buat seorang bea gitu enggak 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 ya let it go aja ya let it go aja namanya jodoh gak akan kemana kak betul betul dan gak perlu dikasihkan juga kasihkan jodohnya segala macem ya kan masih muda juga belum kepala tiga kak iya justru aku lebih pengen tuh kayak ketika masuk usia tiga puluhan tau gak sih aku ngerasa charmnya perempuan tuh tiga puluh oh matcher ya iya matcher kayak kak nikki gitu kan budesan kita ini cantik elegan terus alpha woman wah iya kan independen apalah independen ya berkumpul untuk diri sendiri ya iya mandiri ya ya 5 juta mungkin ya ya 5 juta umur 5 juta 5 juta maimie 5 juta maimie 5 juta 5 juta maybe tapi kan tapi kan tapi kan tapi kan tapi kan tapi di karyawasan orang itu tidak bisa diukur dari umur iya betul iya kan iya banyak kok yang umurnya 35-38 tapi kan kelakuannya kayak anak-anak wah kayak mantan saya begitu ya tingkatan dewasa tidak bisa dinilai dari makin banyaknya umur iya pola pikir dan cara dia menentukan sesuatu itu yang mau dewasa iya pola pikir lingkuman lingkuman itu yang mau bentuk kita ya di dewasa betul betul dan yang mana-mana tetap kita nah aku tanya lagi tubuh yang proporsional menurut dia sih kayak gimana apa yang kayak yang kayak Bu Dosen iya Bu Dosen kayak sis K.E itu aku suka banget ngeliatin iya aku suka banget kamu ngeliatin bodi-bodi mereka tuh golsnya golsnya itu kayak sis K.E atau engga Bu Dosen lah oh gitu kalau dia emang ini bu lu dia emang Pirates nge-gym apa emangnya jago banget ini ya olahraga mulu keren apa nuutan tau dia kalau lari dari sini sampai cawangan kan hahaha kamu pernah nangis kan baru dua kali sih setahunan lebih ini terakhir kapan nangis kamu pas aku aku pulang gue di penjara itu sedih? happy kan airnya bebas? terharu banget kan waktu itu kan kalo pulang disana kan bond bebas gitu ya jadi waktu di umumin ya emang rasanya kayak merinding gitu gue banget satu badan tuh kayak bergide gitu ya ampun dia pengen lari rasanya terus akhirnya sedih juga harus tinggalin orang-orang disitu ya kan pada akhirnya ya perjuanganku disini sudah berakhir karena aku termasuk orang lama disini ya udah assalamualaikum pengen balik lagi? enggak coya oke deh oke deh deh sekarang kita mau ke games IPK ini pengetahuan ke es esan minum dulu ya cara mainnya Diki? ya cara mainnya karena Dia mau bikin konten kuliner jadi kita mau tes seberapa pintar Dia menebak es esan yang susah yang sudah kita sediakan di kantin next secara ini kalo Dia gak bisa jawab Dia akan makan bawang putih or cabai rawit mania nah di depannya sudah ada beberapa minuman ya ini minuman-minuman standar yang biasa kamu temukan di Indonesia lah gak ada minuman haram gak ada minuman beralkohol iya gak ada gak ada pokoknya kita tes sampai dimana sejauh mana kalau tahu kamu tentang makanan atau minuman yang berbau tentang es di Indonesia iya oke minuman pertama silahkan kok eh berasanya nih iya apa? es tegan es kelapa oke kita kunci jawabannya kita kunci jawabannya ya oke yang kedua dikocok dulu dong Dik diaduk dulu kocok Diki udah lama gak dikocokin ya iya iya berarti Diki back to basic dong back to basic sedot nak sedot nak lagi tanggung nak dikocok di sini bu apa? es ketan eh? iya kita kunci jawabannya iya kita kunci jawabannya iya kita kunci jawabannya satu lagi maaf nih nah nanya tuh aja lo adduk dulu nah es kelewah gak sih? kita kunci jawabannya oke kita kunci jawabannya dah ini ke eduk tangan terus abang suapin yaa hahahaha eh pake ketauan tuh pake alpukat nih nih disuapin nah ayo jawab 5 4,3,2 ah tolong bukan ah salah kasih bel kasih bel dibuka dulu gak? iya buka dulu silahkan buka nah dan sekian banyak jawaban kamu dua yang salah ini salah tadi kamu iya abisnya timun berarti dua yang dimakan kamu biasa makan bawang putih? biasa dia bagus itu buat supaya gak sakit gula masuk angin hilang udah dua aja doyan ya ntar minum 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 iya boleh boleh minum minum semua oke deak kita sambil ngomong lagi yaa kita kan tau nih jejak digital gak akan ada apa bakal ada terus selamanya yaa susah untuk dihapus ya apalagi di Indonesia yaa kita tuh susah banget untuk ngapus jejak digital yang ada di media sosial kan nah someday kalo kamu punya anak terus anak kamu bukan mogle dia melihat kasus kamu atau tiba-tiba dia dikirimin sama temen-temennya eh lo tau gak nih emak lo nih pernah ada video ini apa yang bakalan dia omongin ke anak kelas perso of all aku pasti bakal jujur sama dia ketika dia umur 17 tahun yaa kalo aku punya masa lalu seperti ini aku bakalan ngasih dia gambaran dan ehem gimana? gak gak nangis gak nangis jadi aku bakal ngasih ke dia gambaran kayak masa lalu aku seperti ini masa lalu saya seperti ini dan kamu gimana ya ngomongnya yaa susah juga kamu harus bisa mengerti tapi entah kamu ngerti apa engga itu kamu itu urusan kamu kamu udah bisa mengambil jalan kamu bisa memilih jalan hidupmu tentunya kamu mau ngejudge aku sebagai mamah kamu bagaimana bagaimana yaa itu adalah hak kamu juga kamu kan juga berpendapat sebagai anak dan aku akan menerima apapun pendapat dan opini dia sebagai anak aku karena dia anggota keluarga juga oke kalo begitu dan aku juga pasti bakal narahin kalo kamu mau ya jangan berbuat seperti itu ya kan kalo anak kamu mau buat seperti itu jangan dong karena kan dia tau konsekuensinya kalo ternyata perundang-undangan di Indonesia sudah digantikan udah 17 tahun lagi segarang udah 100 tahun merdeka berarti 2045 ya kan berarti mungkin siapa tau regulasi hukum di Indonesia sudah digantikan ada produk-produk hukum baru mungkin akan meriangkan dan dibolehkan untuk membuat seperti itu aku sih gak akan marah karena kan sepertinya kak Adiki bilang kak Adiki itu kan gak salah aku gak akan marah itu kan badan dia dia otoritas dia tapi apakah kamu siap dengan konsekuensi jejak digital kalau misalkan dia oke Mami aku akan berangkat ke Amerika negara dimana diperbolehkan untuk membuat video itu aku takut dihujat sebenarnya tapi sekali lagi itu adalah hak dia sepenuhnya karena badan dia adalah otoritas dia oke lah kalau begitu dia kamu bisa menentukan mana yang bayi buat kamu dia juga pasti akan mikir kan pasti ada titik poinnya dimana dia akan berpikir dengan jelas dan jernih iya loh begitu ada yang mau disampaikan lagi Ados? kalau dari saya sih banyak sekali ya pengalaman hidup yang mungkin diambil pokoknya bisa jawab atau engga take your time aja oke bentar ya ini ada info yang biasa ada di konten kita yang kamu harus baca ini memang bacanya gak usah pakai hati nanti sekolah gue sekamu kena iya udah kuat? iya oke nasgor kornet ketumbar nasihat orang tua harus banget didengar bener bener banget tuh pecel samyang paprika percuma celamatin sih sayang kalau udah gak jadi nikah bener banget gue banget nih Nif ini pasti yang nulis nih baterai jimbot nih baterai jimbot es kelapa manggisku ini hmm si kreatif lupa mau nulis apalagi hifihi oh udah lupa boleh dengan lagi lupanya kebal jadi sebuk-bway Lupa dia lupa iya udah abis-aba udah abis-abis abis-abis Henry udah Nif terimakasinya ya emap Happy Time di Indonesia sekarang, apakah akan selalu hujan, ramalan cuaca, iya ramalan cuaca, saya lalu cek ini dari angkot kan bisa oh begitu bisa iya, apapun suasana atau hati kamu sedang, yang kamu rasakan apa, tetap tonton KKN NECERA, hanya di NECERA spesial apapun itu, menguntungkan atau tidak, banyak hikmahnya atau tidak, pokoknya ditonton, insya Allah menghibur, bye selamat menikmati